selamat datang di snb project kali ini kita akan membahas sejarah ondel-ondel Ondel-ondel sebagai ikon Jakarta pernah dilihat oleh seorang pedagang Inggris bernama W. Scott pada tahun 1605 Fruinmes menulis kering-iringan Pangeran Jayakarta Wijaya Krama untuk mengikuti acara hitanan Pangeran Abdul Mafakir yang tiga tahun sebelumnya dinobatkan sebagai Sultan Banten dalam usia tujuh tahun menggantikan ayahandanya Sultan Muhammad yang meninggal di Palembang antara lain membawa boneka berbentuk raksaksa pada zaman itu dianggap sebagai perwujudan dan yang desa penolak malapetaka pada zaman kolonial Belanda tahun 1923 ondel-ondel digunakan untuk memeriahkan acara pembukaan sayap baru Hotel Des Indes Ondel-ondel disahkan sebagai ikon kota Jakarta pada 3 Februari 2017 melalui perda nomor 11 Ondel-ondel dibuat dari anyaman bambu dengan tinggi 2,5 meter dengan garis tengah 80 cm pada zaman dahulu rambut ondel-ondel terbuat dari bahan hijau dan baju ondel-ondel laki-laki cenderung berwarna gelap sedangkan yang wanita berwarna lebih terang ada dua jenis ondel-ondel yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan laki-laki identik dengan topeng warna merah sedangkan perempuan identik dengan topeng warna putih cara membuat ondel-ondel dahulu dimulai dengan menyediakan sesajen berupa bubur merah dan bubur putih rujak tujuh rupa, kembang tujuh rupa, sambil membakarinya dengan kemenyan kemudian ondel-ondel siap dibuat setelah ondel-ondel jadi, baru akan dibakari kemenyan disertai mantra-mantra yang ditujukan kepada roh halus yang dianggap menunggui ondel-ondel tersebut ketika ondel-ondel akan melakukan pertunjukan atau pementasan dilakukan terlebih dahulu acara ngukup yaitu pemberian sesajen dan doa-doa dari ketua rombongan musik pengiring ondel-ondel ada bermacam-macam antara lain, Tanjidor, Gendang Pencak, Bende, Kemes, Ningnong, dan Rebana Ketimpring pada zaman dahulu wajah ondel-ondel seram kini wajah ondel-ondel lebih ramah adalah gubernur DKI Jakarta pertama Lisa Dikin yang merubahnya pada tahun 1960-an kini ondel-ondel dipakai untuk mencari nafkah keliling kampung salah satunya di jalan raya tengah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati